Shalom, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Nabi Yesaya Fasal yang ke-41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Ayat ini memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa Dan kalau kita membaca ayat ini maka Tuhan mau menunjukkan kepada kita Bahwa sebagai manusia kita selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan Dibayang-bayangi oleh kebimbangan Oleh keraguan-keraguan Mengapa? Karena kita diciptakan penuh dengan keterbatasan Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok Kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan berkata supaya kita tidak perlu takut Kita tidak perlu bimbang Mengapa? Karena Tuhan berkata aku menyertai engkau Aku ini Allahmu Itu berarti bahwa di tengah-tengah ketakutan yang sifatnya tadi manusiawi alami Bisa dialami oleh siapapun Oleh saudara, oleh saya juga Tetapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak terus menerus hidup dalam ketakutan Hidup dalam kebimbangan Hidup dalam keraguan Dan apa bentuk penyertaan Tuhan? Dikatakan Aku akan meneguhkan Kata meneguhkan berlawanan dengan kata goya Berlawanan dengan kata bergeser Diteguhkan itu berarti dikokohkan Kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan Segala sesuatu boleh berubah di sekitar kita Segala sesuatu bisa berubah di kalangan Orang-orang yang ada di sekitar kita Dalam keluarga kita Tetapi Tuhan Allah yang setia membuat kita tetap teguh Tidak goya Walaupun terjadi perubahan di sekitar kita Yang kedua Tuhan akan menolong kita Di tengah-tengah keterbatasan kita Tidak mampu menolong diri kita sendiri Orang-orang yang kita harapkan juga tidak mampu menolong kita Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa ketika Diri kita atau sesama kita tidak bisa menolong kita Karena Tuhan berjanji Dia yang akan menolong kita Lalu Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya Itu berarti bukan saja kita yang memegang Tuhan Sebab kalau kita yang memegang Tuhan Maka pegangan kita mudah lepas Mengapa? Karena ketika kita memegang Tuhan Lalu ada sesuatu yang lain yang kita anggap Lebih kuat Lalu biasanya kita lalu bergeser Tetapi kalau Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya Maka pegangannya kuat Jadi Tuhan lah yang memegang kita dengan tangan kanannya Itu sama seperti seorang anak kecil yang begitu aman Begitu nyaman ketika orang tuanya memegang tangannya menyebrang jalan Di tengah-tengah arus lalu lintas yang begitu ramai Di tengah-tengah perjalanan yang mungkin menguatirkan menakutkan bagi anak kecil ini Tapi dia tenang karena tangan orang tuanya memegangnya arat-arat Dan perhatikan bahwa penyertaan Tuhan Peneguhan Tuhan Pertolongan Tuhan Dan pegangan Tuhan atas hidup kita Membawa kita kepada kemenangan Itu berarti seberat apapun Sebesar apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini Tuhan berjanji membawa kita kepada kemenangan Nah sekarang pertanyaannya adalah Apakah kita mau terus menerus hidup dalam ketakutan Apakah kita mau terus menerus hidup dalam kebimbangan Ataukah kita meletakkan itu kepada Tuhan Tuhan aku takut Dengan jujur kita berkata Tuhan aku gentar Tuhan aku ragu Aku penuh dengan kecemasan Tolonglah aku Dan Tuhan berkata barang siapa yang berseru kepadanya Ia datang Ia meneguhkan kita Menolong kita Memegang kita dengan tangan kanannya Dan membawa kita kepada kemenangan Pegang firman selalu Bersama Tuhan kita bisa Amen